Pio Jang Jang Sang Myung Sapkurunin, Sosok Seng San Bu Kuihanen Piongso Gen Myung Seng Silan Jaseiro Omue Jung Siri Imayo Gisuryang Sange Mew Gyo Hanpa Usu Sawonro Pio Jangel Derin Lida Icon Iji Wilnyon Cirwol Oil Jusik Hesa Uri Po Jang Te Pio Isha Sinyong Hang Dalam bahasa Indonesia kurang lebih Kepada yang terhormat Anda telah sangat berkontribusi Kepada peningkatan kemampuan Anda pada pekerjaan Dengan sikap yang tulus Serta kegigihan dalam bekerja Oleh karena itu Usu Sawonro Pio Jangel Derin Lida Kami berikan piagam penghargaan sebagai karyawan teladan Tahun 2021 Bulan 7 tanggal 5 Perusahaan Uri Po Jang Te Pio Isha penanggung jawab Tahun Sajang Saya Sinyong Hang Halo teman-teman Saya Sakrudin Saya TKI Korea asal Indramayu Saya kurang lebih bekerja di Korea Sudah sekitar 2 tahun Jadi penghargaan ini itu Saya dapat setelah saya Kerja di pabrik yang sekarang itu Kurang lebih 1,5 tahun Jadi teman-teman Saya itu di Korea kurang lebih 2 tahun Di pabrik yang pertama itu Karena pabriknya nakal Saya memutuskan untuk pindah pabrik Karena gajinya kurang benar Buat teman-teman yang penasaran Boleh lihat di link di video di sini ya Nah terus Jujur saya juga kaget Kok bisa saya yang dapat Karena dari awal saya masuk juga Pabrik itu belum pernah ngadain momen yang seperti ini Mungkin dulu pernah Tapi udah beberapa tahun yang lalu Dan itu juga Uangnya itu gak sebesar yang sekarang Dulu mungkin 100 ribu atau 200 ribu Nah kalau saya kan Bos saya ini ngasih ke saya Transfer 1 juta Atau 12 juta rupiah Dalam kursus rupiahnya Dan perlu teman-teman ketahui juga Budaya orang Korea itu Mereka tidak main-main saat memberikan Penghargaan kepada karyawan Apalagi kepada orang asing Kalau emang Kinerjanya itu gak benar-benar Memberikan kontribusi yang lumayan besar Kepada perusahaan Jadi mereka itu gak asal main Kasih-kasih penghargaan saja Nah jadi pabrik saya itu Pabrik pembuatan tas belanja Nah jadi saya ini Di bagian produksi tas belanja Jadi lebih tepatnya Saya penanggung jawab Mesin produksinya ya teman-teman Dan juga yang perlu teman-teman ketahui itu Jadi di pabrik saya itu Walaupun di kontrak kerjanya itu Jam 8.30 Sampai jam 17.30 Atau jam setengah 9 pagi Sampai jam setengah 6 sore Tetapi Karena saya itu penanggung jawab mesin Maka saya itu datang lebih awal Tepatnya jam 7.45 7.50 menit Saya udah ada di pabrik Jadi setiap hari itu Saya datang 40 menit Lebih awal dari jam kerja Terus juga kadang Kalau mesinnya lagi rewel Mesin ada yang rusak apa Kadang juga saya Kalau pagi itu Jam 7.30 Setengah 8 Saya udah nyampe di pabrik Sejam lebih awal ya teman-teman Karena ya tadi Saya sebagai penanggung jawab Mesin produksi Terus juga Pas pulang kerja itu Saya ini orang terakhir Yang pulang kerja Karena Saya juga bertanggung jawab Buat Matiin kompresor Nutup pintu gerbang Nutup pabrik Ngunci pabrik Mastiin mesin itu Mesin itu udah pada mati semua Terus juga ngunci pintu kantor Jadi semuanya itu Saya yang bertanggung jawab Jadi pas pulang itu Saya jam 9 Jam 9 lebih 10 menit 15 menit Saya baru pulang Jadi kalau pagi itu Saya tiap hari 40 menit Lebih awal Pas pulang juga 40 menit Lebih telah Jadi tiap hari ya 1 jam 20 menitan Lebihnya Itu kalau di Hitung lembur Mungkin ya 13.001 jam Teman-teman Atau 150.000 rupiah Dalam Indonesia Tapi ya Saya mikirnya Ya udah ikhlas aja Mungkin udah Reject-nya disini Jadi saya mikirnya Kayak gitu Menurut saya pribadi sih Kenapa bosnya Ngasih Piagam ini Plus uang 1 juta Per 6 bulan itu Karena Saat ini teman-teman Tinggal saya doang Satu-satunya orang Yang agak Sedikit paham Mengenai mesin Di bagian saya Kan mesinnya Semuanya Totalnya ada 3 Teman-teman Harusnya kan Per mesin itu Ada satu orang Satu orang Tapi karena orang-orangnya Per pergi Dengan saya Sekarang ada Junior Korea Yang Lagi Belajar Muter mesin yang tengah Yang mesin satu Ada orang Jelacap Senior saya Tapi karena Senior saya ini Tahun depan Mau pulang Dan Mesinnya juga Sebenernya bukan Bagian dia Dia itu Di bagian bawah Tapi karena Orangnya gak ada Ditarik ke bagian saya Jadi juga masih Belum Banyak yang tahu Tambah lagi Dia juga mau pulang Gak mau perpanjang Soalnya capek Terlalu rewel Makanya mungkin Bosnya ngasih Uang Plus Certificate ini Sebagai Sogokan Biar saya Jangan pindah Kalau menurut saya Pribadi itu Seperti itu Karena sekarang Orang-orangnya Pada pindah semua Udah gak ada Dulu itu ada Mandor Teman-teman Di bagian saya Tapi mandornya Aja Yang udah Muter mesin Puluhan tahun Keluar Loh teman-teman Soalnya Apa pusing Jadi mesin saya Itu ya Bukan tipe mesin Yang 3 bulan belajar Langsung bisa 6 bulan belajar Langsung bisa Bukan Jadi walaupun Udah tahunan Kalau lagi gak jadi Apa Itu tetap Pusing Tetap susah Benerinya Jadi biasanya Digini ini tuh jadi Tapi kadang gak jadi Apanya Ya rusak Apanya Pokoknya ada aja Yang aneh-aneh Yang rusak Ada aja Makanya Walaupun udah bertahun-tahun Muter mesin itu Kalau lagi rusak Ya susah Benerinya Bisa membutuhkan Waktu yang lama Kadang sampai 1 minggu Kurang 2 minggu Kadang berhari-hari Jadi Memang mesinnya Agak lumayan susah Awalnya juga saya Nyangaknya Mesinnya Paling mesinnya Gampang Kayak teman-teman Yang lain kan 1 bulan 3 bulan Belajar Pinter Nah ternyata Tahunya Susah Pangeet Mesinnya Jadi di mesinnya itu ya Mungkin saya Sedikit Memberikan Penggambaran Saja Mesin saya itu Di bagian depannya Ada sabuk Atau belte Beltenya aja Teman-teman Total Beltenya aja Itu kurang lebih Ada 40 belte Nah 40 belte itu Kita harus tahu Bagaimana cara gantinya Bagaimana Cara Masangnya Cara nyopotnya Juga kita harus Tahu ya Bagaimana Dan itu Belajarnya Lama Bener Lama Harus Selaten Belajarnya ini Diginiin Ada belte Yang ukurannya Kecil Ada belte Yang ukurannya Sedeng Ada belte Yang khusus Di bagian atas Ada belte Yang khusus Di bagian Maksudnya Tali Ada belte Yang khusus Buat Lem Lem Buat Bungkus Tali Pokoknya Macem-macem Itu semua Kita harus Melasain Karena Di mesin saya itu Kalau ada Apa-apa yang rusak Kita loh Yang tanggung jawab Kita sendiri Yang tanggung jawab Makanya Belajarnya Itu lumayan susah Kalau misal Ada Alternator Atau pompa Yang rusak Kita yang bener Kalau ada Apa-apa yang rusak Itu kita sendiri Yang turun tangan Memendelkan Mesin kita Tambah lagi Sekarang Posisinya Di pabrik Saya itu Mandurnya Tidak ada Orang Koreanya Tidak ada Ada orang Korea Tapi itu Malah Junior saya Sekarang Saya yang Ngajarin Orang Korea Teman-teman Bukan Bukan orang Korea Yang ngajarin Orang Asing Sekarang Satunya Sekarang Orang Korea Asing Saya Ngajarin Junior saya Orang Korea Uniknya Di situ Jadi ada Kayak kebalik Ya Biasanya Kalau orang Asing Dia tugasnya Sebagai Asisten Doang Kalau disini Sekarang Saya yang Malah Ngatur-ngatur Orang Korea Suruh Begini Begini Dia Emang Agak Sedikit Lucu Ya Teman-teman Jadi Begitu Ya Teman-teman Mesinnya Itu Rewe Agak Susah Kadang Dulu Juga Saya Sempet Pengen Pindah Juga Tapi Karena Saya Baru Pindah Kok Masa Pindah Lagi Terus Juga Saya Selalu Berpikir Seperti Ini Kita Itu Bekerja Itu Bukan Hanya Mewakili Diri Sendiri Tetapi Kita Juga Kan Bekerja Mewakili Nama Negara Ada Nama Negara Kita Di Belakang Kita Gitu Jadi Kalau Semisal Kita Kerjanya Bagus Bukan Cuma Kita Doang Yang Dapat Nilai Plus Tapi Negara Kita Juga Indonesia Juga Dapat Nilai Lebih Di Mata Para Sajang Nimp Sajang Nimp Di Korea Pesan Saya Buat Teman-teman Semuanya Semoga Terus Kerjanya Seperti Ini Kenapa Kalau kita Tidak Kayak Dia Kerjanya Enak Kita Cape Begini Dia Kerjanya Enak Tapi Gajinya Gede Kita Cape Tapi Segini Teman-teman Jangan Mikir Seperti Itu Nanti Kita Malah Mempersulit Keadaan Mempersulit Diri Sendiri Sudah Kita Jalanin Aja Sebisanya Semampunya Kita Ikhlas Tekun Sabar Insya Allah Itu Bisa Menjadi Perkah Buat Diri Kita Sendiri Nah Sekian Video Kali Ini Semoga Bisa Menambah Lawasan Ya Teman-teman Sampai Ketemu Di Video Termaya Korea Berikutnya Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Sampai jumpa